Yang pemirsa pemerintah Kota Jambi melakukan konferensi pers mengenai laporan pemerintah Kota Jambi di Kepolisian Jambi terkait video viral SFA beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers tersebut, pihak pemerintah Kota Jambi memaafkan SFA terkait pernyataan yang viral di media sosial. Pemerintah Kota Jambi melakukan konferensi pers mengenai laporan pemerintah Kota Jambi di Kepolisian Jambi terkait video Senin 5 Juni 2023 sore di Allah berbeda Kota Jambi yang dihadiri langsung Sekda Kota Jambi Arituan, Kabak Hukum Pemkot Pemerintah Kota Jambi, serta Humas Pemerintah Kota Jambi. Sekda Kota Jambi Arituan menuturkan bahwa terkait laporan Kabak Hukum Pemkot Jambi ke Kepolisian dirinya menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi telah memaafkan SFA yang merupakan keluarga Nenek Habsa yang telah membuat pernyataan viral di media sosial yang mengatakan Pemkot Jambi sebagai kerajaan Fir'aun dan di dalamnya Iblis. Kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Pada dasarnya pemerintah sudah memaafkan pihak keluarga besar Ibu Aksai. Dan proses selanjutnya nanti kami serahkan sepenuhnya ke pihak kolodala nanti dan pemerintah sebelumnya sudah memaafkan. Itulah tugas pemerintah dimana akun bisa memfasilitasi keinginan mengharapkan masyarakat dan bisa juga perusahaan itu berdiri lokasi itu. Maka baik prakonstruksi, pasca konstruksi, operasi maupun pasca operasi kita selalu mengedepankan untuk memfasilitasi dan baik-baik. Sementara itu kabak hukum Pemkot Jambi Gempa Awaljohn membenarkan bahwa Pemkot Jambi telah membuat laporan ke Polta Jambi pada tanggal 4 Mei 2023 lalu. Dirinya menyebutkan bahwa yang dilaporkan pemerintah kota Jambi bukanlah SFA yang merupakan salah seorang siswi SMP di kota Jambi, lainkan melaporkan akun TikTok atas nama Fadiyah Alka. Dirinya menyebutkan bahwa sejak awal pemerintah kota Jambi tidak ada maksud untuk memencarakan. Dan ia juga mengatakan terkait laporan pemerintah kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Di tahun ini anak ini yang muncul gitu kan. Sebenarnya kita kasihan dengan anak ini. Apalagi setelah mengatakan dia SMP gitu kan. Masih SMP gitu kan. Nah kita dari pihak pemerintah kota Jambi dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada kota Jambi. Apa yang akan dilakukan kota kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memencarakan anak ini. Ya dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memencarakan anak ini. Dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadiyah Atak itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3.